Ini mata kenapa ya? Kayak ada yang gerak-gerak gitu Kayak ada bayangan cacing yang gerak kesana kemarin nih geng Kenapa nih ya? Setelah yang satu ini Ya 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 kembali lagi dengan Kak Yai Pernahkah kalian melihat sebuah titik kecil yang mengambang dan melayang pada pandangan mata? Jika pernah nih berarti mata kalian kemungkinan besar terkena gangguan penglihatan nih yang disebut dengan flutter Nah apa itu flutter semata? Nah flutter mata atau fitrose opacities adalah munculnya bayangan benda kecil Seperti titik-titik atau garis yang dapat terlihatnya itu seperti mengambang, layang-layang pada lapang area pandang di mata Nah gengs, kemunculan bayangan ini bisa saja mengganggu kemampuan kita dalam melihat Bayangan ini hanya bisa dirasakan oleh penderitanya ya geng Dan tidak tampak pada orang luar yang melihatnya Pada kondisi ringan biasanya bayangan yang muncul jumlahnya sedikit dan hanya muncul sesekali Secara umum ukuran bintik dan bayangan yang muncul juga bisa bervariasi nih geng Mulai dari yang ukurannya kecil sampai titik besar ataupun bentuk benang panjang Oke, coba flutter semata ini apa saja sih? Sebagian besar flutter semata disebabkan oleh pertambahan usia Karena lama-kelamaan zat seperti jelly atau fitrose di dalam mata menjadi lebih cair Nah, serat mikroskopis di dalam fitrose ini cenderung menggumpal dan dapat memberikan bayangan kecil pada retina Nah, bayangan itulah nih yang disebut dengan flutter Pada orang normal, cahaya yang masuk melewati lensa, cornea, fitrose menuju ke retina yang terletak di belakang mata Namun, karena adanya gangguan pada fitrose-nya maka menyebabkan timbulnya bayangan flutter ini Beberapa resiko tinggi seseorang bisa terkena flutter yaitu Usianya di atas 50 tahun alias lansia Memiliki rabun jawa alias miopia Pernah mengalami trauma mata Komplikasi pasca operasi katarak Retinopati, diabetes Penyakit mata Oke geng, sekarang Ciri gejala flutter semata apa saja sih geng? Nah, cirinya munculnya bercak pada pandangan yang terlihat seperti binti gelap Atau rangkaian material yang mengambang-ngambang Saat kalian mencoba untuk melihatnya, bercak akan berpindah nih dengan cepat keluar bidang penglihatan Bercak biasanya akan terlihat jelas saat kalian melihat layar belakang yang terang atau polos Seperti langit biru atau putih terang Bercak ini pada akhirnya memudar dan menghilang dari pandangan kita Bayangan-bayangan tersebut juga cenderung berlari-lari ya saat kalian mencoba memfokuskannya Oke gengs, pengobatan flutter semata ini bagaimana sih? Gangguan mata flutter biasanya tidak memerlukan yang namanya pengobatan khusus Karena dapat hilang nih dengan sendirinya Tetapi jika kadar flutter sedilasat sangat mengganggu penglihatan Maka dokter dapat melakukan beberapa tindakan medis nih Seperti terapi laser dan fitrectomy Oke, bencikan flutter semata bagaimana? Kayaknya jelaskan ya geng? Pertama, bisa banyak memposisi makanan yang mengandung antioksida Seperti nih makanannya ada wortel, sayur, kondisikan jumlah sinar lampu juga ya ketika membaca Perhatikan juga kebukaran jasmani Hindari serotan langsung sinar otapi oleh terhadap mata Batasin notap layar barang elektronik Nah, bagi kalian yang tak pun jauh, perlu nih mengenakan kaca mata yang cocok dan tepat Jika kalian memiliki resiko yang tinggi seperti kaya jelaskan Maka sebaiknya segera perisakan mata kalian ke rumah sakit mata terdekat ya geng Nah, sekian video dari saya Dipersilakan untuk share menyebeluaskan video-video ini Agan membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan geng video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia Dan jangan lupa bahagia